guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya hidupan saya ini ada belasan ekor baby mprit ya ini adalah mprit hasil korban ilegal logging jadi mprit ini adalah dikasih paman saya jadi ketika itu ada penebangan pohon ketika pohon ditebang ternyata ada sarang burung mprit dan anaknya masih cemidu-cemidu seperti ini bisa ditunggu 2345678911 12 13 13 ekor kasihan jadi saya disini dikasih karena ya mungkin kasihan ya daripada nanti mati tak ada yang rawat lebih baik dikasih saya tapi saya itu ya gimana ya ini merasa sangat berat sekali apalagi ini masih ini baru melek baru melek ini wah kasihan nih ini tadi segini itu habis sekarang lapar lagi saya sampai bingung ini yang mana yang sudah dileloh yang belum ini karena kebanyakan ya jadi usia seperti ini apalagi yang ini itu rawan sekali karena belum fisiknya belum kuat belum tahan banting jadi kalau salah sedikit ya akibatnya akan fatal tapi untungnya nah disini disini saya sudah punya indukan mprit jepang ini adalah indukan mprit jepang saya kemarin itu dia nelur empat netas empat ya ternyata mati semua ya mungkin karena saya telat memberikan jagung jadinya dia mati entah kenapa itu nah ini rencana sebagian ada yang saya taruh sini biar supaya mprit ini saja yang mengasuh bukan saya kalau ini kebanyakan saya tidak sanggup Oke kita taruh sini aja ya ini kita akan taruh ke sangkarnya eh supaya dihasuk boleh indukan ini terus terus terakhir ini tiga saja yang saya taruh karena nanti kalau takutnya banyak-banyak dia gak sanggup karena kemarin empat juga mati semua ini nanti kalau sudah tumbuh dulu nanti akan saya ambil lagi untuk saya sepat sendiri tapi jangan khawatir Jepang itu terkenal yang burung penyayang meskipun bukan anaknya bukan telurnya tapi dia mau ngerawat dengan sempat menghati ya guys jadi ini tinggal 10 ekor saya masih kebanyakan ini karena di rumah saya burung juga banyak saya takut khawatir nanti gak ngatasi ini saya akan kasih sebagian ke ponakan saya ini biar dia aja yang ngeramut sambil saya didik pelan-pelan supaya menjadi generasi penerus mantap nah guys sudah dua hari setelah saya kemarin membuat video yang pertama dan ini mprik yang saya titipkan kemarin sekarang tampak sehat-sehat guys tiga ekor yang saya titipkan dan sekarang kita akan cek keadanya gimana sihat-sihat guys ternyata berjepang itu sangat penyayang sekali ya mau merawat anak yang bukan anaknya kita cek nah guys jadi kalian kalau punya kalau punya mprik jepang itu sangat gampang sekali jadi kalau kalian mempunyai baby mprik lainnya nah tinggal di titipkan saja kalau gak mau repot-repot merawat oke sekarang kita akan lihat bayi mprik yang kemarin yang ada banyak sekali itu kita cek nah guys disini ada burung-burung mprik yang kemarin masih cemidil-cemidil itu ini terpaksa saya yang akan merawat semuanya guys karena kemarin itu kan saya berikan bagian keoponakan saya ternyata ada gendala guys karena dia mungkin belum berpengalaman jadi terpaksa saya ambil semuanya kemarin itu kan jumlahnya 10 ini mati 1 jadi sisanya sekarang ada 9 kita buka nah guys jadi beginilah penampakan 9 ekor hari kemarin jumlahnya 10 sekarang tinggal 9 mati 1 tapi alhamdulillah semuanya sehat-sehat guys ini yang besar sendiri saya kasih ring biar nanti dapat dipahami kalau ini yang paling tua yang lainnya itu masih bulu jarum ini baru mecah mecah bulu kemarin 3 hari yang lalu itu masih bulu jarum ini belum pecah sekarang sudah pecah dan sihat-sihat semuanya oke kita loloh nah guys itu saja dari saya harapan saya sih cuma semoga saja mereka bisa survive dan juga bisa dilatih semuanya dan tak ada yang terjadi hal yang tak diinginkan oke sekian dari saya wassalamualaikum oke ini jadi ini adalah terkuku milik ponakan saya ini sudah skill ftm nah ini tapi belum dicoba untuk ff ini ini sangat nurut sekali dan gampang sekali kalau dilatih ini mantap nah ini ayo latihan ayo oke mantap hahaha 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 Terima kasih telah menonton